Sampurasun, para wargi, Bupati Garut Tudigunawan melauncing program strategi peningkatan tata kelola sekolah melalui sistem manajemen sekolah berbasis keunggulan atau sapintas SMSBK. Program ini merupakan proyek perubahan pendidikan latihan kepemimpinan atau diklat PIM 2 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan berlangsung di Ballroom Hotel Harmony Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Torgongkaler, Kabupaten Garut, Kamis 6 Oktober 2022. Terdapat 3 sekolah yang dijadikan sampel pada launching ini, yaitu TK Negeri Pembina, SDN Negeri 1 Gentra Masekdas, dan SMP Negeri 1 Tarogongkaler. Menurut inisiator program sapintas SMSBK yang juga kadistik Garut Ade Manadin, program ini mengubah tata kelola sekolah yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi ke arah digital. Sehingga program ini akan meminimalisir hilangnya berkas dan arsip ketika terjadi bencana ataupun hilang dimakan usia. Beberapa fitur yang ada di dalam program ini diantaranya inventarisasi dokumen sekolah, program dan kegiatan sekolah, laporan kinerja sekolah, hingga laporan hasil belajar siswa. Ada pun manfaat jangka panjang dari sapintas SMSBK ini adalah dapat memperoleh nilai akreditasi sekolah yang lebih baik sebagai salah satu ukuran kualitas sekolah. Bupati Garut, Rudi Gunawan berharap program sapintas SMSBK sebagai produk di Klapim 2 Kadistik Garut bisa menjadi bagian perubahan dalam penata usaha sekolah yang menggunakan manajemen berbasis keunggulan. Rudi juga memuji adanya program ini karena bersinggungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbud Ristek nomor 8 tahun 2022 dan Peraturan Bupati Garut nomor 119 tahun 2021 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Yang adanya ini, kita, anak-anak kita itu pertama dikenalkan dengan teknologi tapi dampaknya juga harus diperhatikan. Ini dampaknya udah kayak air. Kayaknya sepormo, ada air ini. Kayaknya konten lain. Konten lain di dalam itu. Makanya saya berharap ini ada pengawasan. Karena ini adalah melanjutkan Permendikbud 8. Permendikbud 8 tahun 2022 yang menyatakan bahwa Permendikbud Ristek sudah menggunakan sistem pembelajaran berbasis elektronik. Sementara itu, Kadisdik Kabupaten Garut, Ade Manadin mengungkapkan bahwa sapintas SMSBK ini bertujuan agar dokumen sekolah dapat dikelola dengan cepat, akurat, serta berbasis keunggulan. Menurutnya, meski menggandeng teknologi, pihaknya tetap mempertahankan nilai-nilai silih asah, silih asih, silih asuh dalam pengembangan program ini. Mudah-mudahan ini adalah sebuah obat untuk semua lembaga pendidikan yang ada dikendali. Agar permasalahan data terdiri jawab dengan ini. Dapodik bukan hanya kita, Dapodik punya Kemenikbud. Kita punya sapintas SMSBK. Maka untuk menjawab terkait dengan data itu, SMSBK akan hadir untuk menggunakan semuanya. Lantas, bagaimana penilaian dari perwakilan Kepala TK, SD hingga SMP mengenai sepintas SMSBK ini? Berikut beberapa tanggapannya. Ini dari RKB ini, bersama-sama persisasi sekali dengan adanya, atau dengan musilon dunia, apa, praktikasi ini. Tentunya ini sangat membantu kami, dalam, apa, sangat membantu dan sangat memotivasi kami untuk lebih meningkatkan lagi kualitas penyakitnya kami, kemudian lebih membantu lagi apa-apa yang sudah dikendali di lembaga. Dan harapan kami, semoga dengan keadanya aplikasi ini, selain kami bisa melakukan kerjakan di lembaga masing-masing, juga ada bimbingan, bimbingan dari dinas pendidikan, sehingga kami bisa lebih meningkatkan kualitas kerjaan ini. Siap-siap, ya teman-teman. Kepala sekolah SD S1, Ketarogong, Getramasegar, sangat apresiasi sekali terhadap program Stam Pintas SMSBK ini. Saya sangat berterima kasih kepada data-data yang ada di sekolah kami, bisa terintegrasi dengan Stam Pintas ini. Sehingga apa-apa program yang di sekolah kami laksanakan, bisa dipublikasikannya. Karena, terus terang saja, sekarang ini banyak karya-karya dari sekolah kami yang sudah dilaksanakan, tetapi belum terpublikasikan. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini, semua karya yang ada di sekolah kami dapat terpublikasikan. Terima kasih. Terima kasih mungkin saya sebagai pengguna daripada ekonomi, ini sangat mengapresiasi, dan juga menyambut karya-karya dari Kedang Stam Pintas SMSBK ini, karena ini sebutkan informasi dari pelayanan yang... harus kata-kata gunungan, 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 tanpa perawatan, karya-karya dari Kedang Stam Pintas SMSBK ini, ini penyambut baik, dan memang ini sangat dikejutkan. Dan harapannya ke depan, ya tentu ini, mudah-mudahan program ini tidak halnya, tapi berlanjut. Itu mungkin saya rasa.